Kasih di antara remaja jilid 28 Kerudung Putri Hui tanpa bangun dari ranjangnya Hansin melirik ke arah jendela lakagum juga karena tanpa mengeluarkan suara berisik Jendela itu dibuka orang dari luar Agaknya dengan tenaga dorongan yang disertai luakang cukup tinggi Tiba-tiba ia mebelalakan matanya Sebuah lengan, terbungkus lengan baju sampai di bawah siku, kelihatan Lengan tangan yang halus putih kulitnya, runcing memungil jari-jari tangannya, lengan tangan wanita Tiba-tiba tangan itu lenyap dan daun jendela terbuka lebar Lalu disusul berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu di dalam kamarnya telah berdiri seorang wanita Wanita yang amat aneh, pakaiannya sederhana dengan potongan yang asing baginya Pakaian itu membungkus tubuh dengan ketat, memperlihatkan bentuk tubuh yang amat indah Tubuh seorang gadis muda, seperti bieng Akan tetapi muka dan kepala tertutup kain pembungkus yang terbuat daripada sutera tebal Yang membungkus semua tubuh bagian atas, dari kepala, muka dan leher Hanya di bagian matanya saja tidak tertutup kain kepala itu Memperlihatkan sepasang metu yang luar biasa, bening seperti macu burung hong Kini sepasang metu itu menyambar ke arahnya Hansin serentak bangkit dan duduk lama lum bahwa wanita ini, siapapun juga dia, bukanlah orang sembarangan Di pinggangnya tergantung sebatang pedang, di sebelah kiri tergantung sebuah kantong dan tampak gagang-gagang hui itu, golok terbang, tersembuh dari kantong Di punggungnya tergantung sebuah gendawa berikut beberapa batang anak panah Lengkap benar persenjataannya, seperti panglima wanita hendak maju perang Dua pasang metu bertemu Hansin terheran-heran dan bingung karena tidak tahu harus berkata apa Wanita ini memandang dengan tajam, seolah-olah pandang matu itu hendak menembus dada Hansin Kemudian terdengar suaranya, halus merdu tapi ketus Kain penutup kepala dan muka di bagian bibirnya bergerak-gerak Kau yang bernama Chia Hansin Putra Chia San Hansin tersenyum, lalu berdiri dan menjura Lagi-lagi seorang pengenal mendiang ayahnya, pikirnya Kalau bukan bekas kawan ayahnya tentulah musuh baru baginya Betul, aku bernama Chia Hansin dan mendiang ayahku Chia San Kau siapakah dan apa keperluanmu datang malam-malam? Bicaramu seperti seorang bangsa hui Tiba-tiba Hansin teringat akan balita, putri hui yang katanya menjadi musuh ayahnya Ada hubungan apa kau dengan balita seraat wanita itu mencabut pedangnya yang gemerlapan di bawah sinar lampu Hansin tetap tenang, malah kini ia duduk kembali ke atas pembaringannya Chia Hansin, sebelum kau mati di tanganku, ketahuilah lebih dahulu agar rohmu tidak penasaran Aku bernama Tilana, aku putri dari wanita yang kau sebut namanya tadi Balita adalah ibuku dan kedatanganku ini bukan lain hendak membalaskan dendam ibuku Hendak mengambil nyawamu, Hansin tersenyum Kau dan aku tak pernah saling bertemu, tidak pernah ada permusuhan apa-apa Kenapa kau datang-datang hendak membunuhku? Urusan lama antara ibumu dan ayahku sudah habis karena ayah sudah meninggal dunia Kenapa kau dan aku harus pula ikut-ikut melanjutkan permusuhan Kemudian Hansin teringat akan pesanan Waklui tentang orang yang bernama Balita itu Maka ia sengaja memancing, pula Urusan hebat apa sih yang membuat ibumu itu masih terus mendendam terhadap ayahku Yang sudah meninggal melihat sikap tenang-tenang saja dari pemuda yang gagah dan tampan di depannya itu Gadis berkerudung menjadi tercengang juga Mana ada orang mau dibunuh bersikap tenang-tenang dan enak-enakan seperti ini Malah mengajaknya mengobrol? Ayahmu telah menghina ibuku Karena aku tidak dapat membalas kepada ayahmu Aku akan bunuh kau sebagai putranya Ayahnya tukang menghina wanita Anaknya pun takkan banyak bedanya Suara wanita ini benar-benar halus merdu Biarpun ketus sekali Namun harus diakui oleh Hansin bahwa suaranya amat merdu dan bicaranya dengan dialekhui itu amat enak didengar Lucu pula Ayih, ayih, kau menuduh sebarangan saja Baik ayah maupun aku bukanlah sebarang laki-laki yang suka menghina wanita Kau ini seorang wanita yang begini cantik jelita Kenapa berhati kejam, hendak membunuh orang? Sayang, setan Mulutmu saja sudah kurang ajar loh Kenapa kurang ajar kau bilang aku cantik segala? Eh, eh Apakah memuji kecantikan berarti kurang ajar? Melihat mukaku pun belum Bagaimana kau bisa bilang cantik segala? Apalagi kalau bukan karena kau hendak kurang ajar Waduh, waduh, galak amat kau Mudah saja menduga bahwa kau cantik jelita Seorang gadis dengan bentuk tubuh seperti kau Dengan suara halus merdu Dengan sepasang metu seperti itu Bisa lain tentulah cantik jelita Biarlah kita bertaruh Kau buka kerudungmu itu Kalau kau betul-betul cantik jelita Berarti kau kalah dan sudahlah Kau boleh pergi dari sini dengan damai Tak perlu kita bermusuhan Sebaliknya, kalau dugaanku keliru Kalau kau bermuka buruk Biar aku mengaturkan maaf kepadamu Dan boleh kau pukul mukaku tiga kali ke parat Setan wanita itu memaki Sepasang matanya berkilat-kilat Siapa juga, terutama kalau dia laki-laki Yang berani membuka kerudungku Aku akan membunuhnya sampai tujuh kali Mau tak mau Honsin berdidik mendengar ini Ucapan itu bukan main-main Apalagi sepasang metu itu Menyatakan betapa ucapan ini Keluar dari hati Bukan gertak sambal belaka Hem, nona tilana Lebih baik kau pulang saja kepada ibumu Dan katakan bahwa aku akan Menghabisi permusuhan lama Asal saja bukan ibumu yang Membunuh ayah bundaku Aku masih harus menyelidiki akan hal ini Manusia sombong Jangan banyak cakap Keluarkan senjatamu Bukan aku yang ingin berkelahi Kau yang ingin berkelahi Yang selalu membawa-bawa senjata Memasuki kamar orang Dan, setan tilana Gadis berkerudung itu Lalu menubruk sambil berseru Lihat pedang Honsin dengan mudah Dan tenang mengelaklah melihat Betapa gerakan gadis ini Bukan main cepat dan kuatnya Bahkan setingkat lebih kuat Dan lebih cepat daripada Beng sendiri Diam-diam ia merasa kagum Dan merasa sayang Kalau gadis seliai ini Sampai tersesat Ia tidak tega melukainya Ayahnya dulu pernah Bentrok dengan Balita Putri Bang Sahui Sekarang adalah Kewajibannya Untuk menghabiskan Permusuhan itu Dan sekali-kali Ia tidak boleh melukai Gadis Putri Balita ini Tilana menjadi penasaran sekali Di daerahnya Selain ibunya sendiri Yang sudah hampir setingkat Dengannya Tak ada orang lain Mampu menghadapi Serangan-serangan pedangnya Akan tetapi Pemuda ini Pemuda yang terlalu Lemah-lembut Terlalu tampan Terlalu pandai Bicara manis Yang tersenyum-senyum Dan terlalu tenang ini Dengan tangan kosong Menghadapi serangan-serangannya Dan selalu dapat mengelak Kau lihai Kau galak Tanda seruhan sin Sengaja menggoda Pemuda ini Padahal kekatnya Memang berwatak romantis Maka kini Menghadapi gadis galak Otomatis Timbulah watak Natalnya Yang hendak menggodanya Tanpa disertai Maksud-maksud Tidak sopan Ia sekarang Malah duduk Di atas bangku Membelakangi Gadis itu Dan tangannya Merayap kemeja Mencari kueh kering Yang lalu dimakannya Sama sekali Ia tidak Memperdulikan Gadis itu Yang hendak Menyerangnya Dari belakang Tilana gemas Sekali Mampus kau Kali ini Bentaknya Sambil menusukan Pedangnya Dari belakang Agak gemetar Tangannya Ketika melihat Pemuda itu Sama sekali Tidak mengelak Ujung pedangnya Hampir menyentuh Punggung Dan Eh Tau-tau Pemuda itu Sudah melayang Ke atas meja Tanpa menggerakan Kaki tangannya Tau-tau Seperti dipindahkan Oleh tangan tak Terlihat Tubuhnya Sudah berpindah Sudah duduk Di atas meja Sebelah tangannya Masih memegangi Kueh kering Yang digigitnya Tilana menggigit Bibir Bagaikan Kilat pedangnya Menyerampang Membabat Pinggang Pemuda itu Seperti tadi Tubuh pemuda itu Hilang Dan Tau-tau Sudah berada Di atas Pembaringan Kini rebah Terlentang Dengan Metu Dimeramkan Tilana menjadi Pucat Belum pernah Ia menyaksikan Hal seperti ini Setankah Pemuda ini Dalam Kemarahannya Gadis ini Yang menganggap Gendoanya Menjadi Perintang Melepaskan Gendoa Dan Anak panah Melemparkannya Di atas Meja Kemudian Sambil Mencekal Gagang Pedang Ngerat Terat Ia Menubruk Maju Dan Menikam Cap Tanda Seru Pedangnya Menusuk Kasur Sampai Tembus Sebelum Hilang Kagetnya Gadis ini Merasa Tubuhnya Lemas Dan Tanpa Dapat Dicegah Lagi Ia Terguling Ke atas Pembaringan Yang Sudah Kosong Jatuh Terlentang Melihat Pemuda itu Sambil Tersenyum Sudah Berdiri Di Tinggir Dikaget Setengah Mati Tak Terasa Pula Menjerit Lirih Penuh Ketakutan Jangan Jangan Oh Jangan Tanda Seru Hansin Menjadi Gemas Sekali Dia Dikira Orang Macam Apakah Gadis Ini Benar Benar Keterlaluan Menyangka Yang Bukan Bukan Kepadanya Bodoh Kau Sangka Aku Orang Macam Ara Aku Hanya Akan Membuka Kerudungmu Hendak Kulihat Macam Apa Muka Orang Yang Galak Dan Suka Salah Sangka Tanda Seru Tangannya Bergerak Dan Sekali Rembut Saja Terbukalah Kerudung Yang Menutupi Muka Gadis Itu Hansin Terngana Berdiri Seperti Patung Bukan Main Cantiknya Muka Gadis Ini Jauh Melampui Semua Dugaannya Mati Yang Tadi Sudah Nampak Indah Seperti Macu Burung Hang Itu Kini Nampak Lebih Hebat Lagi Hidung Yang Mancung Bibir Yang Ah Bukan Main Cantik Dan Manis Kulit Muka Yang Seringkali Tertutup Itu Halus Sekali Rambutnya Panjang Menutupi Kedua Telinga Yang Terhias Anting Anting Besar Dari Emas Murni Hanya Sebentar Ia Melihat Muka Luar Biasa Cantiknya Itu Karena Gadis Itu Segera Bangun Duduk Di Atas Pembaringan Dan Menutupi Muka Dengan Kedua Ah Kau Maafkan Aku Nona Maafkan Aku Sebesar Besarnya Kalau Perlu Kau Gamparlah Mukaku Aku Aku Bukan Bermaksud Jahat Sungguh Mati Aku Hanya Ingin Melihat Muka Orang Yang Datang Hendak Membunuhku Metu Yang Indah Menarik Itu Kelihatan Ketika Kedua Tangan Diturunkan Metu Yang Penuh Air Meta Tapi Malah Nampak Makin Indah Seakan Akan Terhias Butiran Butiran Mutiara Kini Memandang Kepadanya Dengan Sinarnya Yang Sukarya Gambarkan Kau Kau Betul Betul Tidak Tidak Bermaksud Menghinaku Kau Kau Tidak Bermaksud Menghina Tanda Tanya Telana Bertanya Suaranya Gemetar Malah Tanpa Disadarinya Ucapan Ini Dilakukan Setengahnya Dalam Bahasa Hui Baiknya Hansin Sudah Mempelajari Bahasa Ini Maka Untuk Menyenangkan Ia pun Menjawab Kedalam Bahasa Hui Sambil Tersenyum Tentu Saja Tidak Aku Bukanlah Laki-laki Yang Suka Menghina Kaum Wanita Terbelalak Mata Indah Itu Yang Masih Berlinang Air Mata Bibir Yang Mungil Itu Terbuka Sedikit Kau Kau Bisa Berbahasa Hui Tanda Tanya Hansin Mengangguk Sambil Tersenyum Pernah Aku Mempelajarinya Aneh Sekali Gadis Itu Kini Memandangnya Penuh Selidik Dari Atas Kebawah Lalu Keatas Lagi Sampai Berkali-kali Kemudian Berhenti Pada Mata Hansin Dua Pasang Mata Bertemu Pandang Hansin Terheran Heran Karena Melihat Pandang Mata Itu Kini Menjadi Aneh Penuh Kemesraan Yang Membuat Ia Bergidik Tiba-tiba Ia Benar-benar Merasa Bulu Tengkutnya Berdiri Ketika Gadis Itu Dengan Seduse Dan Menubruk Memeluk Ketika Dengan Bingung Ia Mencium Bawang Semerba Harum Yang Amat Aneh Dari Lambut Gadis Itu Barulah Hansin Tersadar Dan Cepat-cepat Ia Menolak Pundak Gadis Itu Perlahan-lahan Tilana Lalu Menjatuhkan Diri Berlutut Memeluk Kedua Kaki Hansin Bahkan Lalu Mencium Ujung Kaki Pemuda Itu Nung Nona Nona Tilana Sukar Sekali Hansin Mengeluarkan Suara Seakan-akan Lehernya Tercekik Sesuatu Apa Apa Artinya Ini Tanda Tanya Tilana Mengangkat Mukanya Dalam Keadaan Berlutut Tia Memandang Keatas Dengan Muka Berseri Dan Mata Penuh Cinta Kasih Kanda Kanda Tia Hansin Artinya Artinya Bahwa Aku Menyerahkan Jiwara Gaku Kepadamu Aku Istrimu Yang Bodoh Yang Buruk Tapi Yang Setia Kepadamu Tanda Seru Kalau Pada Saat Itu Ada Kilat Menyambar Kepalanya Belum Tentu Hansin Akan Menjadi Begitu Kaget Seperti Setelah Mendengar Kata-kata Inilah Mencelat Ketengah Kamarnya Tanpa Disadarinya Kemudian Ia Menekan Batinnya Yang Berdebar Tidak Karuan Memaksa Diri Berlaku Tenang Agaknya Gadis Cantik Berotak Miring Yang Memasuki Kamarnya Hansin Memasang Muka Keren Lalu Bersedakap Sambil Berkata Nona Tilana Jangan Kau Main Main Di Sini Kuanggap Kata-katamu Tadi Main Main Belaka Sudahlah Ku Minta Kau Keluar Dari Sini Dan Jangan Mengganggu Aku Lagi Heran Sekali Tiba-tiba Tilana Menjadi Pucat Bagaikan Mayat Gadis Ini Berdiri Dengan Tubuh Limbung Seperti Orang Bingung Ia Mencabut Pedang Dari Kasur Dan Memasang Nya Lagi Dipinggang Dengan Tangan Menggigil Kemudian Barulah Ia Berdiri Menghadapi Pemuda Itu Dengan Muka Masih Pucat Betapa Kuat Ia Berusaha Menenteramkan Hatinya Tetap Saja Ia Masih Bergemetar Dan Mukanya Masih Pucat Kanda Cia Kau Tadi Bilang Apa Aku Aku Tidak Begitu Jelas Mendengar Hansin Makin Bingung Mungkinkah Gadis Cantik Jelita Seperti Bida Dari Aneh Ini Benar Benar Gila Nona Tilana Aku Bilang Bahwa Sudah Cukup Permainan Ini Harap Kasuka Tinggalkan Aku Keluarlah Dan Jangan Mengganggu Ku Lagi Beberapa Kali Mulut Yang Bergerak Gerak Itu Tak Mengeluarkan Kata Kata Akhirnya Keluar Juga Setelah Dipaksa Tapi Tapi Kanda Aku Istrimu Gila Tanda Seru Hansin Menendang Bangku Sampai Benda Itu Terlempar Membentur Dinding Dan Bergulingan Siapa Bilang Kau Kau Istriku Tanda Tanya Kandaciah Hansin Bukankah Tadi Kau Kau Tidak Bermaksud Menghina Aku Memang Ku Ulangi Lagi Aku Tidak Dan Sama Sekali Takkan Mau Menghinamu Jawab Hansin Kalau Begitu Kenapa Kau Tidak Mau Mengakui Aku Sebagai Istrimu Kau Kau Sudah Membuka Kerudung Mukaku Dan Aku Sudah Bersumpah Bahwa Kalau Ada Laki-laki Membuka Kerudung Mukaku Hanya Ada Dua Jalan Bagiku Hidup Menjadi Istrinya Atau Mati Bersama Dengan Laki-laki Itu Tadi Kau Telah Membuka Kerudung Mukaku Kalau Tadi Kau Menjawab Bahwakah Sengaja Menghinaku Tentu Akanku Bunuh Tapi Kau Kau Tidak Menghinaku Dan Aku Mukanya Menjadi Merah Sekali Aku Suka Dan Relah Menjadi Istrimu Kagetlah Hansin Baru Ia Tau Sekarang Dan Diam Ia Menyumpai Diri Sendiri Selaka Tanda Seru Tak Terasa Pula Ia Berseru Tapi Tapi Nona Tilana Aku Membuka Kerudung Muh Hanya Karena Ingin Mengenal Rupa Orang Yang Hendak Membunuh Ku Tadi Tentang Suami Istri Itu Aku Tidak Dapat Menerima Maaf Maafkan Aku Tak Mungkin Kita Menjadi Suami Istri Wajah Yang Merah Tadi Menjadi Pucat Lagi Tiba-tiba Tilana Menyambar Gendoa Dan Anak Panah Lalu Memasang Tiga Batang Anak Panah Pada Gendoanya Dengan Metu Berkilat Dan Tangan Tetap Ia Menodong Dada Hansin Dengan Anak Anak Panah Itu Tia Hansin Kalau Begitu Berarti Kau Menghinaku Bagaiku Tiada Pilihan Lagi Kita Menjadi Suami Istri Dan Aku Melayanimu Dengan Setia Sampai Aku Mati Atau Kubunuh Engkau Kemudian Kubunuh Diriku Sendiri Kemudian Disambungnya Cepat Atau Karena Kau Jauh Lebih Pandai Dariku Kalau Aku Gagal Membunuh Mu Biarlah Aku Mati Di Tanganmu Tanda Seruhan Sin Adalah Seorang Berjiwa Satya Seorang Laki-Laki Sejati Biarpun Dalam Perbuatannya Merengutkan Kain Penutup Muka Tilana Tadi Seujung Rambut Pun Tidak Ada Maksud Hatinya Untuk Berbuat Sesuatu Yang Jahat Sama Sekali Tidak Bermaksud Menghina Akan Tetapi Setelah Melihat Bahwa Akibatnya Begini Hebat Ia Dengan Secara Jantan Hendak Menghadapi Segala Akibatnya Pernah Ia Membaca Tentang Kebiasaan Aneh Seperti Ini Yaitu Yang Biasa Dilakukan Oleh Kaum Bangsawan Atau Keluarga Kerajaan Bangsa Hui Kebiasaan Aneh Pada Kaum Wanitanya Kalau Ia Ingat Bahwa Tilana Adalah Putri Balita Putri Hui Yang Amat Aneh Dan Terkenal Itu Tak Perlu Diharankan Lagi Sumpah Gadis Ini Yang Sudah Diceritakannya Tadi Dengan Tenang Ia Lalu Memangku Kedua Lengan Di Depan Dada Duduk Bersandar Pada Meja Dan Berkata Kalau Begitu Tilana Kau Boleh Bunuh Aku Aku Takkan Lari Dari Tanggung Jawabku Tanpa Ku Sengaja Aku Sudah Membuka Kerudung Mukamu Telah Melanggar Pantangan Yang Menjadi Sumpah Mu Baga Nanapun Juga Tak Mungkin Aku Menjadi Suamimu Dan Kalau Kau Berkeras Hendak Membunuhku Nah Silahkan Kau Bunuhlah Tanda Seru Kedua Tangan Yang Tadinya Tetap Dan Sudah Menarik Tali Gendawa Itu Kini Menggigil Metu Yang Tadinya Berapi Api Kini Mulai Membasah Dan Tak Lama Kemudian Air Metu Bercucuran Keluar Mengalir Di Sepanjang Pipi Kedua Tangan Makin Lemas Dan Berdetak Gendawa Itu Terjatuh Di Atas Lantai Tak Dapat Dia Membunuh Pemuda Ini Pemuda Gagah Perkasa Tampan Dan Halus Sepan Dan Luhur Peribudinya Sampai Sampai Mau Mengorbankan Nyawa Sendiri Demi Menjaga Kehormatan Seorang Gadis Bagaimana Dia Bisa Membunuh Seorang Satya Seperti Ini Tilana Makin Menggigil Tubuhnya Lalu Dengan Lemas Ia Jatuh Berlutut Menangis Sedih Sekali Tidak Tidak Tak Dapat Aku Membunuh Kanda Hansin Kau Orang Termulia Bagiku Lebih Baik Aku Saja Yang Mati Cepat Tilana Mencabut Pedangnya Dan Benda Tajam Itu Diayunkannya Kelah Sendiri Plak Teranggok Tanda Seru Pedang Terlepas Dari Pegangan Tilana Dan Jatuh Berdering Di Atas Lantai Tilana Kau Seorang Gagah Masih Muda Mengapa Mengambil Keputusan Pendek Dan Nekat Hanya Karena Urusan Kecil Saja Hansin Yang Menangkis Pedang Tadi Menghibur Di Dunia Ini Masih Banyak Sekali Pria Yang Gagah Perkasa Dan Yang Tentu Akan Bersedia Menjadi Suamimu Tilana Mengjeleng Kepala Kau Kira Aku Orang Serendah Itu Mudah Sekali Menukar Hati Bermain Cinta Laki Laki Menjadi Istri Maut Satu Di Antara Dua Tilana Memungut Pedangnya Lagi Dan Menusuk Dadanya Kembali Hansin Mencegah Pembunuhan Diri Ini Dan Mencoba Untuk Menghiburnya Makin Dihibur Tilana Menjadi Makin Sedih Dan Nekat Pada Saat Itu Tiba Tiba Muncul Dieng Gadis Ini Tadi Sudah Tertidur Akan Tetapi Kaget Mendengar Suara Ribut Ribut Di Kamar Berloncatan Cepat Ke Kamar Kakaknya Begitu Ia Membuka Pintu Kamar Ia Berdiri Termangu Terbelalak Matanya Dan Mulutnya Celangap Sinko Apa Apa Artinya Ini Siapa Dia Dengan Kagum Sekali Dieng Memandang Kepada Tilana Yang Berdiri Dengan Muka Pucat Setelah Untuk Kedua Kalinya Pedangnya Ditangkis Oleh Hansin Ia Pun Memandang Ke Arah Dieng Hansin Mendapat Kesempatan Baik Untuk Mencegah Tilana Bunuh Diri Maka Cepat Cepat Ia Memperkenalkan Nona Tilana Dia Ini Adikku Dieng Eng Moi Nona Tilana Ini Putri Jin Cham Hoa Alkojo Manusia Balita Putri Hui Yang Sudah Kita Kenal Namanya Itu Dia Datang Hendak Membunuh Ku Atas Perintah Ibunya Tapi Pada Saat Itu Tilana Mempergunakan Kesempatan Ini Untuk Melempar Diri Ke Arah Tembok Hendak Mementurkan Kepalanya Kepada Dinding Yang Keras Supaya Kepalanya Pecah Bieng Melihat Ini Menjerit Lalu Meloncat Dan Memeluk Tubuh Tilana Saking Kuatnya Gerakan Tilana Dua Orang Gadis Itu Roboh Terguling Eh Cici Yang Baik Kenapa Kau Hendak Berlaku Nekat Tanya Bieng Yang Masih Memeluk Bau Semerbak Harum Membuat Bieng Makin Kagum Belum Pernah Selama Hidupnya Biar Di Kota Raja Sekalipun Ia Melihat Seorang Gadis Secantik Ini Cantik Jelita Luar Biasa Sekali Dan Keharuman Yang Semerbak Itu Pun Amat Aneh Dan Menggerahkan Karena Yang Memeluk Nya Juga Seorang Wanita Yang Agaknya Menaruh Kasihan Kepadanya Baru Tilana Dapat Menumpahkan Kesedihannya Ia Menangis Terisak Isak Dalam Pelukan Bieng Yang Saking Terharunya Ikut Pula Menangis Cici Yang Baik Kau Kenapakah Kenapa Begini Sedih Ceritakanlah Kepadaku Dan Aku Berjanji Akan Membantumu Kata Bieng Menghibur Tidak Melihat Betapa Hansin Berdiri Dengan Bingung Di Sudut Kamar Adik Bieng Lebih Baik Aku Mati Saja Tak Kuat Aku Menerima Penghinaan Sebegini Besar Kata Tilana Terengah Engah Di Antara Isak Biheng Membelalakan Matanya Lalu Mengerling Tajam Ke Arah Kakaknya Yang Berdiri Menundukan Muka Di Sudut Kamar Siapakah Yang Menghinamu Enci Tilana Siapa Lagi Kalau Bukan Kakakmu Itu Kanda Hansin Telah Menghinaku Menolak Untuk Menjadi Suamiku Dan Menolak Pula Untuk Memunuhku Memunuh Diri Untuk Mencuci Penghinaan Ini Dieng Bingung Sebentar Memandang Kepada Tilana Sebentar Kepada Hansin Sinko Bagaimanakah Ini Apa sih Yang Telah Terjadi Di Antara Kalian Tanda Tanya Berdebar Tidak Karuan Hati Hansin Memang Ia Menghadapi Urusan Yang Rulet Sekali Akhirnya Ia Bercerita Dengan Suara Perlahan Penuh Penyesalan Dia Datang Hendak Membunuhku Atas Perintah Ibunya Yang Menaruh Dendam Kepada Ayah Tanpa Ku Sengaja Eh Yaitu Maksudku Tanpa Maksud Jahat Ku Renggut Kerudung Yang Menutupi Mukanya Karena Aku Hendak Melihat Muka Orang Yang Datang Hendak Membunuhku Nah Aku Hanya Berbuat Begitu Dan Eh Dia Itu Menuntut Bahwa Aku Harus Menjadi Suaminya Kalau Tidak Mau Dia Akan Bunuh Diri Tentu Saja Aku Keberatan Bieng Perheran Lalu Menoleh Kepada Tilana Betulkah Itu Cici Tilana Menganggup Malu Kenapa Kau Bersikap Begitu Aneh Tentu Ada Sebab Sebab Tanya Bieng Tilana Menarik Napas Panjang Dan Berusaha Keras Menahan Isak Setelah Reda Tangisnya Ia Menjawab Adik Bieng Coba Saja Kau Pertimbangkan Aku Adalah Seorang Belum Pernah Ada Orang Melihat Mukaku Kecuali Ibuku Sendiri Aku Selalu Berkerudung Dan Di Depan Ibu Aku Sudah Disumpah Bahwa Aku Tak Akan Membiarkan Orang Apalagi Pria Memuka Kerudung Mukaku Kalau Hal Itu Terjadi Yaitu Kalau Ada Seorang Laki-laki Memuka Kerudung Ku Hanya Ada Dua Jalan Bagiku Pertama Menjadi Istrinya Kedua Membunuh Laki-laki Itu Kemudian Membunuh Diri Sendiri Untuk Menebus Dosa Dia Kakakmu Itu Mengingkari Sumpahku Tak Mau Menjadi Suamiku Membunuhnya Aku Tak Sanggup Dia Pun Tidak Mau Membunuhku Tidak Ada Jalan Lain Bagiku Kalau Aku Tidak Bisa Menjadi Istrinya Biarlah Aku Menjadi Istri Maut Kembali Tilana Menangis Sedih Dian Tertarik Sekali Dan Terpukul Hatinya Merasa Terharu Diam Diam Ia Memuji Gadis Ini Sebagai Seorang Gadis Yang Memegang Teguh Kesucian Dan Kehormatannya Sekali Lagi Ia Memandang Tilana Tak Ada Cacatnya Sama Sekali Potongan Tubuh Yang Indah Menarik Kulit Yang Putih Mulus Wajah Yang Seperti Bidadari Suaranya Halus Merdu Kepandainya Hebat Pula Di Dunia Ini Mana Ada Wanita Yang Lebih Patut Menjadi Kakak Iparnya Sekali Melihat Ia Sudah Suka Kepada Tilana Inilah Jodoh Terbaik Untuk Kakaknya Memang Agaknya Melihat Gelagat Kakaknya Itu Harus Lekas Lekas Kawin Sikap Akhir Akhir Ini Terhadap Dirinya Seperti Tiga Hari Yang Lalu Kadang Kadang Ia Sendiri Mempunyai Perasaan Yang Aneh Terhadap Kakak nya Itu Sikap Yang Terdorong Oleh Perasaan Yang Luar Biasa Sekali Yang Membuat Ia Ingin Selalu Berdekatan Dengan Honsin Aneh Memalukan Sering Kali Ia Merasa Takut Terhadap Diri Sendiri Takut Terhadap Honsin Kakaknya Kenapa Tiga Hari Yang Lalu Dia Mendekatku Seperti Itu Kenapa Hakinya Sendiri Berdebar Tidak Karuan Kalau Kakaknya Menyentuhnya Padahal Dulu Tidak Demikian Memang Lebih baik Honsin Lekas Menikah Dan Gadis Ini Cocok Sekali Menjadi Jodohnya Dalam Beberapa Detik Saja Bieng Sudah Mengambil Keputusan Kakaknya Harus Berjodoh Dengan Tilana Sinko Biasanya Biasanya Kau Suka Menolong Orang Kenapa Kau Sekarang Tidak Mau Menolong Kici Tilana Yang Patut Dikasihani Ini Honsin Menjadi Pucat Dan Ia Memandang Kepada Bieng Dengan Met Terbelalak Seolah-olah Pada Saat Itu Bieng Sudah Berubah Menjadi Setan Yang Menakutkan Bieng Kau Kau Bilang Apa Tanda Tanya-tanya Gagap Tidak Percaya Kepada Telinga Sendiri Sinko Kurasa Sudah Sepatutnya Kau Menolong Cici Tilana Sudah Sepatutnya Kau Memenuhi Isi Sumpahnya Bieng Kau Gila Aku Bersedia Menolong Siapa Saja Akan Tetapi Menolong Macam Itu Kau Tak Mungkin Sinko Apa Salahnya Kalau Kau Menikah Dengan Cici Tilana Usiamu Sudah 20 Bahkan Lebih Barangkali Sudah Sepatutnya Kalau Kau Pula Pernahkah Kau Melihat Seorang Gadis Yang Lebih Baik Daripada Tilana Lebih Baik Dalam Segala Halnya Dia Seorang Gadis Cantik Jelita Gagah Perkasa Dan Setiap Pula Kau Harus Menerimanya Bieng Tak Dapat Melanjutkan Kata Katanya Karena Hansin Dengan Muka Pucat Sudah Melompat Keluar Dan Lari Dari Rumahnya Hatinya Menjerit Jerit Bieng Bieng Mana Bisa Dia Atau Siapapun Juga Melebih Engkau Sendiri Tanda Tanya Tilana Mengeluh Dan Hendak Mengambil Pedangnya Akan Tetapi Bieng Yang Maklum Akan Kenekatannya Malah Berbisik Cici Jangan Kau Putus Asa Siapa Yang Lemah Harus Cerdik Percayalah Aku Tidak Setuju Dengan Pendirian Kakaku Aku Akan Suka Sekali Kalau Kau Menjadi Istrinya Aku Akan Membantumu Cici Tilana Biar Aku Akan Memujuknya Tilana Mengjeleng Kepala Dan Wajahnya Yang Cantik Itu Nampak Sedih Sekali Kau Baik Sekali Bieng Akan Tetapi Suka Kepadaku Dan Aku Hanya Ada Satu Jalan Bagiku Untuk Mencuci Penghinaan Ini Yaitu Dengan Kematian Jangan Cici Tilana Jangan Putus Asa Kakaku Itu Mana Bisa Dia Tidak Suka Kepadamu Mana Ada Laki-laki Yang Tidak Suka Kepadamu Mungkin Dia Itu Malu Malu Ah Biarlah Aku Akan Memujuknya Perlahan Lahan Kau Bersabarlah Dan Kau 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 Kau